1, 2, 3, 5, and action! Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Meli Renaldi. Eh, rey, rey, rey! Bajuhlah tepung beras-érer. Bukan sing, bedak MBK. Oh iya, tau. Nini, boleh belakangnya nggak? Lo bikin, iya iya, MBK. Nggak, ini ada yang jual kameng ski namanya. Terus bajunya unik-unik. Ada yang kayak gorden. Tau nggak gorden yang angsa dulu tuh? Iya, iya, bango. Oh, bango ya? Sama, apa sih tuh? Kayak kasur kapuk. Jadi bajunya motif kasur kapuk. Yang warna pink juga. Itu aku punya tuh. Cuma sekarang lagi pake yang MBK. Ini udah kayak salesnya ya. Dia bikin memang yang unik-unik. Memang yang unik-unik. Berarti yang udah ada, barang-barang yang zaman dulu ada. Iya, kayak diparodiin. Kalau ini nggak dipake parodi, MBK aja bang udah? Nggak tau deh, ada mereknya nggak sih? MBK beneran. Emang beneran diambil berarti. Tapi bahannya bagus. Bagus, bahannya bagus. Bahannya nyaman. Ini tidak dibayar Kameng Ski ya? Kalau mau lihat di. Mehdi, lu panggilnya Mehdi ya, Matt? Panggilnya Mehdi. Lu menyebut lu sekarang sebagai apa nih, Matt? Ya, content creator sih pasti. Udah lama tuh bikin YouTube-YouTube kan? Kalau ngonten, sebenernya dari tahun 2017. Dulu tuh awalnya bikin-bikin gambar. Jadi dulu aku ilustrator. Suka bikin sketsa wajah. Terus tahun 2018 convert bikin skets komedi. Sama waktu itu sempet ikutan abang nuni Jakarta. Anjay. Lo jadi Inno nih. Jadi mpok. Iya, bang mpok ya. Kalau skets itu sketsa video? Skets komedi. Skets komedi video bentuknya. Sama siapa tuh? Sendiri aja sih. Oh, sendiri aja sih? Ya, paling joinan sama temen-temen yang lain cuma ya di akun sendiri aja. Oh, iya, iya. Terus, sampai 2020 akhirnya baru ketemu sama review mainan nih. Jadi awalnya, awalnya sih nggak sengaja. Jadi waktu itu pertama. Kalau kayak ini, kayak mawar ya. Tinggal diganti suaranya. Iya, mawar. Bukan sama sebenarnya. Awalnya coba-coba diajak sebagai mau disuruh kerja di cafe gitu. Awalnya kan gue nih awalnya? Awalnya dulu ngeduetin orang yang mirip Woody Toy Story. Wah, Woody. Ya, terus ternyata banyak yang penasaran sama mainan itu. Ya udah, terus dikontainin banyak yang penasaran. Besoknya ngontainin yang lain, banyak yang penasaran. Lanjut terus sampai sekarang. Udah berapa lama? Setahun ada? Udah jalan dua tahun berarti. Untuk yang review? Untuk yang mainan ya? Udah jalan dua tahun. Tapi lo memang penyuka mainan? Suka banget dari kecil. Apa waktu kecil lo? Dari kecil tuh suka ngumpulin Pokemon, Spiderman. Ah, lo Pokemon? Zaman dulu. Maksud gue waktu ada Pokemon lo masih kecil? Masih kecil? Gue kayaknya udah bau bapak nih. Masih kecil, Cing. Masih TEK kayaknya waktu itu. Tiga tujuh, Cing. Ah? Tidak tiga tujuh. Udah berapa sekarang? Sekarang dua lima. Dua lima? Dua lima tambah tiga tujuh berapa? Dua tujuh, emang gue enam dua. Ditambah-tambahin. Iya. 27 tahun ya iyalah. Lo masih kecil, Pokemon gue udah bawa bapak emang. Masih TEK. Sampai termasuk main game-nya? Main game-nya juga. Ah. Terus ngumpulin Spiderman, Toy Story juga. SMP udah nggak, semenjak SMP, kelas 3 SMP lah itu udah nggak lagi. Karena? Karena udah gede kan. SMA kayak udah lebih tahu diri gitu. Ah masa selama ini ngerepotin orang tua terus sih beli mainan. Akhirnya SMA udah nggak beli sama sekali. Kuliah juga nggak beli. Cuma ikutan, misalnya ada toys fair gitu cuma datang doang. Ada toys fair ada ya? Ada. Book fair gue tau ada. Ada toys fair. Orang belum lama ada kok. Apaan tuh ngapain? Ya orang pada jualan aja sih. Biasanya sih acara kayak gitu barangnya justru malah nggak murah-murah. Justru malah agak beberapa ada yang di atas harga pasar. Yang dijual tuh justru bukan mainannya tapi komunitas-komunitas mainan tuh pada ngumpul gitu. Oh iya iya iya. Lo tergabung komunitas juga? Ada komunitas kolektor Toy Story. Lo berarti udah punya semua tuh? Ah nggak semua juga sih. Nggak akan habis sih kalau misalnya diterusin mah. Ada aja gitu yang nggak diproduksi sama Toy Story-nya. Jadinya nggak bakalan pernah lengkap sih kayaknya. Ya kalau sama Toy Story-nya? Yang ofisial dari Toy Story. Oh akhirnya udah hampir semua. Ancak. Kapan lo mulai belinya tuh? Setelah ini? Setelah ini? Karena nggak punya duit dulu kan. Baru 2020. 2020 itu pun juga kayak agak nekat sih. Jadi konten juga waktu itu belum stabil-stabil banget. Terus nggak apa-apa deh buat eksperimen aja nih review. Ada yang nonton nggak? Oh ternyata ada. Akhirnya beli-beli terus. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Yang tadinya Tersier jadi Primer sekarang. Primer. Upload berapa kali seminggu? Seminggu 2-3 kali. Nah itu selalu ada mainan baru tuh? Nah itu dia. Kadang pusing mikirinnya Cing. Mainan mah ada ya. Cuma yang menarik buat di review kan nggak semua mainan gitu. Jadi kadang pusing mikirin. Ini gimana cara nguliknya ya gitu. Ada mah ada terus. Kalau kita toko mainan sih kayaknya nggak bakalan abis ya. Iya. Kayak Nerf aja banyak banget kan. Ada kolaborasi sama Roblox lah. Kalau Nerf itu ini merek. Nerf itu merek? Terus dia collab sama macem-macem. Kayak yang anak gue tuh ramah Roblox. Dia bikin apa namanya? Bikin tembakan-tembakan Roblox ya? Iya. Itu biasanya buat narik orang-orang yang suka Roblox. Iya itu. Anak gue juga maksa banget. Kau dia tahu udah ada gitu. Mana mahal lagi adikannya ya? Sejutaan lebih. Gue bilang kok tembakan nggak ada bunyinya, nggak ada apa-apaannya. Iya kok bisa sejuta sih? Ya begitulah. Yang bikin mahal apaan sih itu mah? Kayak gitu mah. Yang bikin mahal apa ya? Ya itu sih. Poin kolaborasinya kali ya. Karena dia tahu ini ada pasarnya gitu. Jadi ya. Ya dimahalin kali disitunya. Sama mungkin materialnya juga Cing. Kalau materialnya ya mungkin. Emang bagus kan? Awet kan kalau Bliner. Iya sih. Enggak. Ya ketahuan lah kita pegang. Rasanya juga gak. Benar. Benar. Terus kalau dia emang gak bakal abis ya bisnis mainan ya? Enggak bakal abis sih. Iya. Kalau Cingham dulu suka mainan gak sih? Enggak gue. Dari dulu gak suka? Gak suka. Karena mungkin gue tahu gue gak mampu beli ya. Jadi yaudahlah gue gak usah ini. Cuma kayak pesawat-pesawatan gue dulu suka. Pesawat-pesawatan suka? Iya. Yang gak bisa terbang. Yang jalan doang gitu. Kayaknya pesawat yang radio control juga gue senang deh dulu ya. Tapi gak kesampean. Sama Cing. Itu juga. Makanya sekarang kadang kalau review mainan misalnya kayak Hot Wheels gitu ya. Itu dulu mainan yang gak kesampean beli gitu. Jadi sekarang pas beli oh gini rasanya gitu. Jadi kayak bales dendam rasanya. Lo beliin semua yang dulu lo gak pernah beli? Gak semua juga. Cuma yang menurut aku nih kayaknya juga menarik buat di review. Ya aku beli terus aku review. Jadinya ekspresinya juga natural. Kayak excitementnya tuh. Ya ini tuh rasa yang dulu pengen gue rasain. Cuma dulu gak kesampean gitu. Emak gue dulu kalau ngeliat ginian pasti bilangnya. Dia pasti ngomong ke mbak-mbaknya kayak gini. Mbak ini gak dijual kan gitu. Jadinya gak jadi beli gitu. Mbaknya serba salat ya. Iya kan mbaknya nutup sales. Sekarang bisa ngerasain. Iya. Sering tuh mama kayak begitu tuh. Gue pernah sebagai orang yang ditanya tuh. Mas ini kan gak dijual. Eh om ini gak dijual kan om gitu. Lagi di tempat mainan. Padahal bukan yang jual ya? Bukan iya. Tapi dia ngomong aja ke om ini gak dijual kan. Nyari validasi. Iya. Dijual boong. Hahaha. Iya. Iya. Anak gue itu termasuk yang agak rutin ke toko mainan. Hmm. Walaupun cuma untuk ngeliat. Emang ada kepuasannya? Maksudnya deh. Bukan jajolnya beli nih. Iya. Gak apa-apa ya kalau ini. Dia cuma lihat-lihat ke sana. Kemari ke sana. Gue gak bisa menemukan ininya loh. Gak bisa menemukan kesenangannya loh. Kesenangannya loh. Ada sih jing. Kayak apa ya. Kayak. Gak tau ya walaupun gak bisa beli tapi kayak bisa ngeliat-liat kayaknya udah happy aja. Lo tuh termasuk kan gitu? Dulu termasuk. Kayak tadi yang aku bilang aku suka ke Toy Fair gitu kan. Itu aja masuknya bayar loh. Masuknya tuh bisa 50 ribu sendiri. Ada tiketnya untuk? Ada tiketnya. Kayak automobil show gitu. Iya. Dan rame jing. Ini aja kemarin pas pandemi rame banget. Ngantri orang buat masuk. Lo buka disitu? Buka apa? Buka stand? Enggak. Cuma dateng doang. Diundang tapi lo sebagai. Enggak diundang. Enggak diundang. Serius gak diundang? Tahun depan diundang. Tahun depan diundang. Ngapain diundang gue? Jadi pantan juga ya. Iya kali ya. Ada kesenangan yang kalau orang gak melakukan itu gak tau. Kalau gue tuh sama sekali gak tau gimana cara menikmati ada di toko mainan. Beda-beda sih hobi orang. Iya. Tapi kalau misalnya keliling-keliling toko mainan gak beli. Beberapa orang sih pasti sih ngerasa seneng-seneng aja sih. Kayak gue dulu tuh punya hobi ke toko mobil second. Nah. Beli gak? Enggak. Itu gimana gue? Itu mungkin ya. Itu mungkin. Gue tuh kalau ini gue ke toko mobil second. Gue tau ke toko mobil baru gue gak mungkin gak bisa beli. Jadi ke situ gue bisa nanya-nanya. Kalau yang di toko mobil baru gue kan malu nanya-nanya ya. Udah pasti gak beli. Kalau ke toko mobil second gue suka nanya-nanya. Ada kesenangan aja ya. Tapi gak selalu beli kan? Enggak masa setiap ini gue beli. Setiap datang beli? Setiap datang beli. Setiap datang beli. Pas keluar jual. Iya, iya, iya. Ada aja sih kayaknya kesenangannya mah kalau orang keliling-keliling toko mainan. Iya, iya, iya. Kalau gue tuh dulu suka yang bermesin. Hmm. Jadi gue tuh gak kayak misalnya Lego. Lego. Lego kan gak bermesin. Nah itu gue makanya gue bingung kok orang seneng ya sama Lego gitu. Orang mungkin seneng apa ya menghabiskan waktu luang buat ngerakit kali ya. Ah. Kayak mereka bisa menuangkan kreatifitasnya. Karena biasanya dikasih ada Lego yang bebas. Ada juga Lego yang memang ada petunjuknya gitu. Untuk dibangun gitu ya. Untuk dibangun. Nah itu seterah kesenangan orang-orang aja tuh. Eh. Kayak Hot Wheels. Hot Wheels. Gue tuh kurang. Tapi mobil-mobil yang bisa jalan. Nah gue demen tuh. Yang bisa jalan tuh pakai remote control. Pakai remote control. Kalau dulu kan ada tuh yang mentok. Mentok balik. Yang gitu-gitu doang. Iya, iya, iya. Versi murahnya remote control. Iya, 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 iya. Nah itu gue lumayan seneng dah. Kalau kayak gini Cing? Ini kan gak bergerak. Wah. Hehehe. Apaan? Gini buat pajangan doang ngapain? Coba ya. Kita coba kali ya? Iya. Apa bergerak? Coba. Ah pura-pura gak tau Cing Abdel nih. Bentar Cing. I am the leader of the Autobots. Nah. Stretching dulu deh. Ini bentar ya. Mohon maaf ya. Biar gak gak tendang nih. Eh, dia bisa ngapain nih? Tau gue jatuh juga lagi. Kita lihat ya. Iya. Bisa ngapain dia? Iya. Coba Cing. Hey Optimus Prime. Greetings. Transform. Gimana Cing? Gimana Cing? Bang Gilbas kalau kesini kayaknya nangis deh. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Makin mau gak anak lu bang? Iya, 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 iya. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Oh, bisa, bisa. Nih, kita. Hey Optimus Prime. Aduh, dia agak bolot kadang-kadang sih. Dia jawab dulu. Jawab dulu. Hey Optimus Prime. Greetings. Move right. Ini gak jatuh loh. Hey Optimus jatuh loh. Kalau balik, balik kiri. Bisa, hadap kanan. Salah, salah komen. Salah komen. Hey Optimus Prime. Greetings. Turn right. Oh, jah. Tapi kayak agak ngedance ya. Iya, iya. Keren ya tapi. Coba Cing mau ngomong-ngomong. Hey Bumblebee. Besalah. 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 Oh. Hehehe. Optimus Prime. Ada hey nya cing. Apakah ya. Hey Optimus Prime. Greetings. Sama, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Greetings from Cybertron. I am Optimus Prime. I am granting you permission to have the greatest birthday the universe has ever seen. Roll out. Gila cing. Ngapain. Nampai speechless lah. Inilah hujan zaman sekarang. Ada lagi gak bisa. Bisa. Mau ngapain lagi. Jongkok. Duduk. Duduk sih gak bisa sih. Pusap ya. Kalau pusap gak bisa pakai suara tapi. Pake apa. Pake. Pake. Ini gerak-gerak lagi. Nafas dia. Nafas dia. Nah. Dia pakai aplikasi sing. Bisa. 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 Tiduran juga bisa. Cuma duduk malah gak bisa. Aneh ya. Aneh ya. Terus kalau jadi mobil dia bisa kita kontrol. Jadi kayak remote control. Bisa jalan juga mobilnya? Bisa jalan. Bisa jalan. Kalau kembali ke mobil apa? Markirat. Oh. Cuma ini udah gak. Dia udah gak dengerin. Karena dia udah connect sini. Oh. Jadi sekarang. Iya. Kita coba suruh apa nih. Bus up. Bus up nih. Ada request loh ini dari penonton nih. Bus up. Bus up. Gak usah. Udah gak kok. Gak udah connect sama itu. Bentar ya. Nah. Ini cuma harus ada space sedikit. Taosnya baru kopi ya. Kita suruh peser. Ini kelihatan gak ya? Udah. Udah. Keren banget nih gak? Sit up. Sit up. Dia ngewasan loh Cing. Udah gue panggil anak gue dulu udah. Bentar ya. Bentar ya. Bentar minta loh Cing. Kan udah gak jual. Gimana nih guys. House nya pergi guys. Gak apa udah. Dibajak aja. Dibajak aja. Dibajak aja. Ini udah show stealer ini. Ini Bang Gilbas kesini. Dek. Beli dia pasti. Eh men. Jual sih. Sama berata-rata pre-order. Kok Ernest Prakas sampai nanya gue di DM. Ini dijual di mana gitu. Pas dibuka lagi udah pre-order ya udah. Udah laku. Gila sih emang ini. Kita suruh ngapain lagi nih. Kita suruh lagi aja. Kita suruh lagi aja guys. Gak gak. Jangan dance. Ini kan kayak studio band nih. Iya. Aduh. Gila. Keren banget gak tuh. Keren banget gitu. Nah dia gak tau Transformers Optimus Pranks. Keren banget gitu. Keren banget itu. Gila. Lagi ya lagi ya. Keren banget gitu. Keren banget itu. Keren banget itu? Keren banget itu? Keren banget itu? Keren banget itu? Dia bisa ngomong happy birthday gitu nak Dia bisa ngomong happy birthday Pakai voice komen bisa deh Bisa, kita mau ngapain lagi nih Coba Salam dari Binjai Ya udah minta Cing Tinggal dijual ini Tinggal satu Nggak tau Ini disini komennya funny push up Banyak banget acaranya Coba yang pake voice komen Yang pake voice komen ya Kayaknya kita matiin dulu Coba Kamu mau coba ngomong Hai Optimus Prime Dia nyawutin ke Cing Back Move back Move back Berarti harus lagi Hai Transform Hai Optimus Prime Coba lagi Cing Hai Optimus Prime Greetings Move back Nggak bisa Cing Coba turn left Coba kamu Hai Optimus Prime Hai Optimus Prime Greetings Transform Ringkes ya Ringkes ya Hahaha Oh dia mau beli Nggak di jual Nggak di jual deh Nggak di jual Baru di uang Bagus banget ya Ini transform lagi ya Nggak nih Hai Hai Ada yang ngomong Hai Optimus Prime Hai Optimus Prime Greetings Transform Nggak di jual 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 Ada yang mau enggak Nggak Sama Nggak di jual 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 yaudah ada di bawah dulu ada mau beli ada mau beli dibikin ngiler doang sendiri gimana cing mainan jaman sekarang iya 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 ini berapa harganya 15 juta bisa satu Honda Beat Beat Vario 2019 voice commandnya banyak sebenernya cuma aku gak hafal ada banyak video ini lagi loading juga tuh lo tau ini dari mana ini tuh viral waktu itu di internet cuma jadi meme doang gitu loh karena belum ada mainan resminya jadi ada mungkin jadi ada salah satu produsen robotika namanya Robocent mungkin dia ngeluarin video ini dia ini bisa bikin robot yang bisa bergerak sendiri kayak gini akhirnya diajak kolaborasi lah udah si Hasbro pemilik aslinya dari opsi Transformers ini kolaborasi sama Robocent dibikin beneran ternyata jadilah ini nah di Indonesia hehehe dia suka pose sendiri emang nah di Indonesia ada yang jual ada ada ini kayak distributornya gitu atau harus pesen ada yang jual di Indonesia ya kayak toko-toko mainan online gitu paling cuma itu harganya emang gila-gilaan sih bahkan setelah di review jadi naik lu mikir-mikir gak beli ini 50 juta ya iya iya dong makanya ini pokoknya dalam otak ini gimana caranya harus bisa balik modal iya makanya beberapa konten ini ya konten iklan gitu nih pake dia jadi talent disewa disuruh nyari duit disewa ini ada bukan disewa jadi kayak misalnya endorsean gitu jadi pake ini aja deh buat narik perhatian gitu jadi jadi talent dia ah suruh nyari duit mainan jaman sekarang udah balik tapi iya alhamdulillah udah balik sih ya udah buat gue hahaha kepada anak gue nangis loh iya salah sendiri ya iya pokoknya makasian kalo dia gak ngeliat gitu abis ngeliat tambah kasihan cing pas ntar dia ngeliat pas di ini di youtube doang kok ada yang gak diajak gitu oh suka gitu ya iya coba nih apa lagi ya kok bisa ya orang yang bikin begini ya ya ngerti ya bahkan gak ada kabelnya gitu ya iya ya rapih ringkes banget gitu loh gerakannya juga beneran kayak di kayak di film ya iya kayak di film ya coba ya nah harusnya ada pistolnya cuma aku gak bawa sih hah ini visual dia bisa gitu bisa dia ada ini ada kapaknya juga dia bisa kayak seolah-olah main kapak gitu bisa coba hey optimus prime eeeem apa nih report ini kayak lagi ini ya laporan sama komandan laporan megatron hey optimus prime hey optimus prime megatron ngapain gitu megatron kan musuhnya kan musuhnya ya nah coba kita connect lagi ya soalnya seruannya gak pake suara sih cing lebih unik gitu loh gerakan-gerakannya kayak misalnya nih ini nih yang aku gak habis pikir sih nih lo gak bongkar-bongkar waduh sayang banget takut gak bisa gak dalemnya gak bisa balik lagi ntar cing iya coba ya ini semoga muat ya dia mau ngapain coba cing mau ngapain deh sorry cing salto salto lu ngapain deh perbahan kayang ditinggal lagi tayang-tayang kayang-kayangnya aduh sayang-sayang iya bisa bangun pusat dia emang canggih ini sih maksudnya dia tahu harus tumpuk mana tumpuk mana biar bisa diri ya iya bener coba lagi ya cing ya ini kita kita suruh di olahraga bisa cing tadi kan udah push up iya anjay buat kecilin perut ini keren ya iya buat kecilin perut bisa squat juga dia squat bisa bisa squat sempurna lagi dia karena dengkulnya gak lewatin ini iya wah ini mah anak kecil punya beginian udah di sama temennya di rumah aku yuk aku punya ini udah berapa lama lo nih? kapan? ini? kapan ya? Februari kemarin baru juga? baru baru apa januari ya? januari akhir atau februari gitu dan dia ngeluncurin cuma ini aja? untuk sementara ini padahal di video yang viral itu ada beberapa robot lain cuman ini kan Bumblebee ada Bumblebee belum ada ada karakternya cuma aku juga gak tau namanya siapa gitu cuma mungkin karena emang ini karakter utamanya kan Optimus Prime jadi dibikin dulu yang ini tapi kayaknya sih nanti bakal ada lagi penjahatnya juga bakal ada dibikin yang bisa berantem pasti ini Bang Gilbas nih harusnya ada disini iya dia pasti mupeng ngeliat kayak begini nih si Gilbas iya 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 nah kalau di Indonesia sendiri ada gak sih produksi mainan? ada beberapa waktu itu kalau gak salah mainan tahilalats kalau tahu itu ada mainannya tahilalats itu IP Indonesia bikin-bikin kayak apa? bikin kayak action figure gitu karakternya gatot kaca ada cing eh dia kalau dia memang suka gitu oh kiranya disebut gatot kaca iya 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 gatot kaca ada yang bikin namanya dolanan keren kalau gue pernah denger sih gatot kaca itu tapi bagus gak secara kualitas? bagus banget kayak mainan luar negeri kayak hot toys kualitasnya udah sebagus itu sih terus ada juga gundala juga ada kok gundala ya gundala ada kayak kalau-kalau mainan gitu kan memang si tokohnya itu harus ngetop dulu ya ada gak yang bukan siapa-siapa terus dibikin mainan baru jadi ngetop? banyak sih cuma kayak mainan-mainan apa ya mainan-mainan anak kecil biasanya yang penting interaktif aja gitu kayak kemarin dinosaurus yang aku review itu siapa? gak tahu itu karakter apa gitu cuma karena warnanya menarik dibikin aja tuh sama dia sama fiturnya menarik dia bisa makan bisa ngapain bisa ngapain ada aja sih iya 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 telur dinosaurus siapa? iya telur dinosaurus mungkin malah ada beberapa yang mainannya dulu keluar baru jadi kartunnya mungkin ada juga yang kayak gitu? kalau gak salah Transformers ini tuh sebenernya mereka emang tujuannya jualan mainan bukan jualan kartunnya kartunnya itu marketingnya aja gitu sampai akhirnya jadi film dulu udah ada nih kayak begini? udah ada ini kan makanya desainnya Transformers generasi pertama yang masih kotak-kotak gini bukan yang kayak di film kan yang di film kan kayak rumit banget ya ini masih kotak-kotak gini nih jadul banget sih harusnya jadul banget iya apaan? cetak-cetak-cetak-cetak iya 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 coba kita coba sekali lagi coba lagi woi maksudnya walaupun badannya kotak tapi lentur banget lentur ya gerakannya ya gerakannya seamless banget gitu iya 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 coba mau depin kesini mau depin kesini dalamnya ada kali benernya pasti dalamnya ada di luarnya tuh api apa gerakan yang tadi? barusan barusan kok bisa lent ini apa namanya kayak tuh 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 padahal dia kot malah ada lagi cing yang sampe dia tuh ini dulu aku gak habis pikir dia bisa kayak gini oh itu oh itu coba lagi coba lagi sekali gimana anak lu gak mau ya Bia? ya coba buk begitu juga bunyinya itu lah bunyinya ya bunyinya ya ini mainan tercanggih yang kalau pernah review atau ada lagi? kayaknya sih iya deh ada lagi topeng Iron Man ya cuma yang itu tuh emang canggih banget cuma udah aku jual karena gak muat di kepala ya itu bisa ngapain? bisa buka tutup pakai suara doang disentuh juga bisa sama fungsinya sama? berapa ya 3,5 juta fungsinya dengan yang si Iron Man nya? ya enggak lah filmnya mah kan kayak sampe ada layar-layar di dalamnya gak ada itu gak ada? gak ada orangnya gak muat di kepala iya itu pada kesempatan apa lo memakai gitu kan ya? cosplay paling cing hahaha kalau ke acara-acara komik inginnya bagus tapi bawahnya jalan akan gak ya jalan sarun tangan apa terakhir? sarun tangan juga pernah sarun tangan Iron Man ini berarti bisnis gede ya? apaan? ini si mainan ya? kalau seharga yang satunya ya bisa jadi sih 15 juta pasti dan abis loh di Indonesia iya maksudnya ini sejuta ginian aja pasti kejual udah 15 triliun gila ya bikin sing? bikin apaan itu? itu tuh kalau yang tokoh Indonesia figur Indonesia lo juga ada koleksi? susah banget lo dicarinya aku pengen beli selalu abis jadi kayak selalu sold out gitu yang Indonesia justru? pengen banget aku pengen banget review bundala udah nanya sama yang punya si dolanan keren itu abis terus mereka pun mau minjemin susah karena emang gak ada barangnya gak ada stoknya gak ada dan orang yang jual di e-commerce itu harga bisa berkali-kali lipat karena mereka tahu ini langka jadinya dinaikin harganya bisa sampai harga berapa tuh? 7 juta juga ada 1 itu? 1 enggak enggak gundalnya 1 banding 6 jadi sekitar segini lah 30 cm iya 30 cm itu 7 juta bisa sampai 7 juta oh karena langkanya itu? karena langkanya itu terus kan pride kan orang Indonesia nih punya superhero punya mainan jadinya mungkin itu salah satu faktor dia jadi mahal kenapa gak dibikin masal itu maksudnya? karena susah kelihatan dia karena mungkin Indonesia pasarnya juga dikit kali ya? mungkin pasarnya pasarnya sih oke sih karena udah dibikin film-filmnya kan ya kayak ada gundala ada gatot kaca dikit lagi kan? canoe cuman karena Indonesia nih mungkin ya aku nggak tahu nih aku bukan produsen nih malah karena mereka masih nge-scalps satu-satu tuh mainannya dibikinnya gak pakai mesin jadi masih pakai tangan mungkin itu yang susah bikin produksi Masaal kalau kayak gini kan udah pasti pabrikan ya jadi pasti ini Masaal nih Indonesia enggak bisa bikin yang kayak misalnya itu nyebutnya apa sih kalau yang yang spider Spider-man Spider-man anak action figurnya itu emang belum ada ininya belum ada pabrik disini kayaknya sih belum sih kayaknya ya nggak tahu nih bukan bukan sellernya soalnya tapi yang udah pasti jarang lah kayak kemarin ini aku kasih lihat aja deh karena ini dibikinnya custom ya mungkin Cengah Abdel pernah lihat kan ini lihat Ceng ini siapa Ceng? Radit? iya nah itu tuh nggak pakai mesin bikinnya mungkin pakai mesin buat ini ya buat bikin 3D modelnya cuma buat di chatnya lagi itu tuh masih pakai tangan nah ini susah nih bikin yang apa ya pabrikan gitu nah itu dia buat jual ke ini yang aku bilang dia jualan gatut kaca keren banget kan makanya harga jadi 7 juta nggak kalau yang bikin Radit tuh maksudnya dia bikin aja ntar ada aja orang mau beli kayaknya ini bikin aja deh nggak tahu sih maksudnya buat portfolio kali ya iya 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 apa Bang Radit mesen nggak tahu tuh gatut kaca keren banget keren tuh boneng? iya bener-bener ini 3D nya kan cuma kan harus di chat sendiri tuh yang nge-chat tuh orang oh bukan bukan mesin gitu oh keren banget sih Ceng ada IG nya Dolanan Keren namanya loh nih saya sudah endorse tolong kirimin satu lo ada nggak yang udah dikirimin sama Dolanan Keren? nggak ada nggak ada Dol hahaha dipanggilan Dol dia dia memang produksi memang produksi bisa reparasi juga jadi kalau misalnya Ceng Abdel punya mainan yang kayak tadi terus rusak dia mungkin bisa reparasi itu oh dari mainan mana aja tapi dari mainan mana nah ianya bukan hanya produksi dia bukan hanya produksi dia oh dan pasarnya ada ternyata ya nih kayak mau dibikin Indro iya kan nih kasih keren banget sih ya Iya tuh nah mesinnya mesin 3D nya itu nggak tahu sih tuh Ceng siapa tuh Andri Tolani? iya oh dia bikin-bikin gitu ya dan dia bikin terbatas bikin terbatas nih gundala tuh sama pengkor oh iii keren banget sih keren banget loh kumpul-kumpulkan gitu oke harganya bisa segitu karena aku mau review juga kan nih nggak bisa diem lagi yang udah lo review yang udalanan itu apa aja? belum ada nggak bisa didapetin susah banget habis terus jadi harus ikut pre-order nya dan aku telat terus oh dia pre-order, bikin beberapa gitu sampai waktu itu nanya ada nggak display yang bisa ini bisa di review? nggak ada juga saking abisnya sold out dia di Indonesia bagus pasaran Indonesia nih buat iya iya tapi lo ikut nggak kok apa-apa aja kayak perkumpulan pertemuan segala macem gitu kalau ada yang ini komunitas? kemarin doang sih di Toys Fair terus ketemu sama beberapa member Toy Story Collector namanya karena aku suka koleksi Toy Story kan jadi ada grupnya gitu lah itu juga cuma ketemu 1-2 orang doang iya 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 nggak bisa ngomongin apa sih kalau kayak gitu? nggak ada ngomongin apa-apa sih ya cuma... ngomongin mainan nggak? justru nggak sih kayak kalau anak motor pasti ngomongin motor ya? iya oh iya pasti sih maksudnya kayak lagi nyari apaan lu gitu ya gua abis nyari ini nih gua dapet ini harganya segini gitu-gitu doang paling nggak ngomongin filmnya nggak ngomongin apa ya silaturahim aja lah ada yang tuker-tukeran gitu nggak sih? tuker-tukeran nggak sih cingkana biasanya rebutan ya bukan tuker-tukeran jadi kalau ada mainan yang diincir nih kita malah rebutan jadi di grup suka yang jualan kan? ini saya lagi jualan ini nih saya udah pensiun koleksi ini silahkan yang mau beli harga segini biasanya kalau kita telat buka udah abis kolektor pensiun? kolektor pensiun ada? udah tapi emang mau jual aja kali dia sebenernya mungkin iya iya tapi bilangnya pensiun iya yang paling tua umur berapa? yang lo tau? yang lo tau? macam-macam ya ada ke umur gua ucapan? lima puluhan? empat puluhan mungkin empat puluhan paling kecil? paling kecil ya remaja kali ini umur 16-17 kali ya masuk-masuk kuliah iya iya orang kaya banyakannya nggak juga cing yang mahal-mahal ya mahal-mahal sih kan nggak semuanya yang ada di grup ini harus punya mainan yang mahal ada juga yang dari Happy Meals aja ya udah kita invite aja gitu Happy Meals kan nggak terlalu mahal ya maksudnya dibandingin yang kayak gini gitu masuk-masuk aja di grup jadi kita nggak mandang lu koleksinya apa pun yang penting lu penyuka mainan yang penting lu suka sama Toy Story dan mainan-mainannya gitu ya oh ini yang Toy Story ya? ini yang Toy Story soalnya aku di grup lain nggak ada sih cuma Toy Story doang pokoknya lu penyuka Toy Story walaupun lu cuma punya koleksi yang didapat dari Happy Meals juga boleh ikut boleh ikut yang penting emang suka aja kita nggak mandang mainan mana yang harus dibeli buat masuk ke grup ini nggak lah tapi itu otomatis penyuka filmnya nggak? biasanya sih iya ya orang yang oh iya banget sih oh filmnya? iya kan udah berapa sih 4 ya? udah 4 iya udah 4 itu kan yang Buzz Lightyear ya? iya dikit lagi mau keluar juga tuh filmnya Lightyear doang judulnya oh gua dulu main PS-nya tuh ada kan? ada PS-nya ada ada si Buzz Lightyear jagoannya kan? Buzz Lightyear sama Woody sama Woody ya si cowboy ya si cowboy iya 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 suka banget sih iya nah kalo yang ini yang paling mahal dan lu punya? ini kayaknya so far memang yang paling mahal sih yang 10 jutaan gitu ada lu beli juga? ada berarti udah berapa ini lu? koleksi deh item berapa item? paling puluhan mungkin 100 nyampe nggak sih? mungkin ya seratusan doang paling ya itu pun nggak semuanya dipajang cing jadi banyakan di gudang karena lama-lama tempatnya nggak memadai kan? jadi beberapa ditaruh di gudang dimasukin box lagi ditaruh gudang dan beberapa dijual juga jadi nggak semuanya ya nggak semuanya yang aku beli tuh aku koleksi gitu yang aku pengen koleksi aja yang aku ada lu yang lu beli untuk lu review? ada abis itu lu jual gitu bener tapi tetep aja 100 100 item kalo harganya 2 juta udah 200 juta ya kan nggak semua 2 juta dan biasanya mainan yang udah di review pasti turun harga aku pasti nurunin harga juga jadinya karena jual bekas karena jual bekas tapi ini naik? ini yang naik yang barunya yang bekas pun ya turun-turun paling berapa ya aku nggak tau sih kayaknya belum ada yang jual sih setelah beli ini pasti di keep sih karena emang bagus banget kan? sayang gitu buat dijual iya makanya sejauh ini sih aku nyari di commerce belum ada yang jual second yang ini yang ini? yang ini belum ada baru masih ada tapi? baru masih pre-order kebanyakan karena dia langsung impor kali ya? dia begini karena susah kemarin tuh yang stok tuh cuma dikit toko mainan tuh paling stok cuma 3 biji itu pun langsung habis semuanya karena mungkin takut kali ya mereka jual mainan yang harganya segini kalo nyetok kalo nggak laku kalo nggak laku gimana gitu ternyata laku ini dari mana sih Amerika? Hasbro tuh dari mana ya? kurang tau sih aku mungkin dia ya Hasbro kan dia yang bikin transformersnya tapi ini jenius ya orangnya yang bikin ya ininya ya engineeringnya ya? gimana coba bikin bentuk robot segede gini jadi mobil sekecil itu? jadi mobil terus gerakannya tuh luwes iya ini bisa tau jadi remote control tapi kameranya gimana? bisa bisa coba mau coba nggak? dia jadiin mobil ya? aduh rip banget jatuh loh gila bisa ini di white-in dikit gian 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 lihat ini bisa nah kenapa loh yon jadi kebawain ntar dibawah tarik dia bisa terjun lompat jangan lompat enggak coba ya taruh aja nih taruh aja ya ah ah ini anak-anaknya orang ini adek suka remote kontrol Iya tapi kan dulu enggak begini remote beneran deh belokin ini bisa ya terbaik ya roda bener-bener jalan gitu Hai apa-apa sih nggak bisa tak nabrak maju gimana eh maju gimana hahaha kerennya pakem deh tuh keren ya Hai ngeranya-ngeranya gox itu bisa belok nggak jalan ceng gimana ya bisa klakson parkir di kolom meja parkir di kolom meja bisa nih masuk karpet ya udah kotak tisu apa-apa tuh wih bisa loh bisa bisa pincang kerenи wih bengalanya namanya kamu nyala LA wajai wih 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 buda berubah berubah hub di kamera ganteng banget Nah trking ini jadi Jadi ini juga bisa kita kontrol. Coba jalan. Kayak Asimo. Iya, iya. Kita puterin. Kayak anak kecil lagi ya ratanya. Mundur ya, mundur. Ini sih buat maimer. Ini maimer. Gue punya mainan yang bisa. Keren banget ya. Ih, bagus banget di kamera ya. Iya di kamera bagus banget. Nah harusnya megang kapak tuh. Oh iya. Suaranya itu loh. Iya, suaranya juga. Iya, persis. Jadi gitu doang tuh, lihat tuh. Cuma begitu doang bentuknya. Iya, keren banget sih. Satu saat juga akan bisa dia. Kalau dilempar. Nah, pindah. Mau diapain lagi nih? Emang dia bisa ngapain lagi? Gak tau. Banyak sih, Cing. Gak habis-habis kalau dicoba mah. Ada ininya ya? Si aplikasinya ini ya? Kalau di toko gak ada juga kali ini? Ada, Cing. Pernah waktu itu ke toko mainan. Aku lagi nyari-nyari mainan kan di toko mainan. Ada ibu-ibu nanya. Mbak, Optimus Prime yang baru jadi robot dijual gak di sini? Gak ada. Mbaknya jawab gak ada. Kalau toko mainannya selain Toys Kingdom. Toys Kingdom. Terus Toys. Sekarang Key Station. Key Station. Yang bagus Key Station. Yang banyak ini ya? Yang banyak pilihannya. Toys City. Toys City. Toyspedia. Toyspedia ada? Ada. Suka ngirimin. Di mana itu dia? Gak tau sih di mana. Kayaknya di Jakarta nih. Ada tokonya maksudnya Toyspedia? Kayaknya sih ada sih. Dan ada juga toko mainan yang khusus mainan Jepang. Jadi mainan-mainan anime. Mereka khusus jual itu. Nama tokonya Kyowu. Namanya Kyowu Hobby Shop. Banyak juga tuh ininya? Banyak. Nah itu ada tokonya beneran. Ya 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 ya. Multitoys. Oh iya Multitoys tau gak sih? Enggak. Ada tuh di BSD bahkan dia kayak semi museum gitu tokonya. Jadi Cing Abdel kalaupun gak beli kita bisa lihat-lihat mainan yang dipajang di sana. Oh iya ya. Toys review. Ini di Youtube banyak gak sih? Ada beberapa. Beberapa ada. Ada Fran Sanjaya. Terus ada. Ya ada beberapa sih sebenernya. Cuma kayaknya jarang yang kedengeran. Karena emang masih dikit juga sih. Yang review mainan. Iya. Dulu malah kayaknya emang cuma Fran Sanjaya doang ya. Gak tau deh. Tapi menontonnya banyak lu. Jutaan lu. Yang nonton maksudnya. Ya karena. Nge reviewnya tuh gak. Gak cuma nge review doang. Kadang aku masukin personality juga. Masukin komedi juga. Diedit supaya lebih menarik. Jadi. Gak cuma yang suka mainan yang bisa nonton. Tapi orang yang butuh refreshing. Nonton konten orang yang ada. Apa ya. Yang bisa menghibur gitu. Bisa juga. Sekolahnya apa sih lu? Sekolah. Kuliannya. Teknik industri. Oh teknik-teknik juga sih. Industri mainan. Ya teknik industri bisa masuk ke industri mana aja sih sih. Industri mainan sih bisa sih. Enggak lu gak pernah kerja berarti? Dulu jualan gambar. Ilustrator. Sama pernah. Gak kerja di kantor. Gak pernah di agensi punya temen. Jadi social media specialist. Jadi jauh beda sama ini loh kan. Iya mirip-mirip sih. Sama teknik industri. Apanya. Ininya. Teknik industri tuh. Apa ya. Ilmu teknik yang mempelajari semuanya sih aku rasa sih. Teknik mesin iya. Bisnis iya. Teknik elektro iya. Cuma biasanya kita belajar kulit-kulitnya doang. Kayaknya hampir semua jurusan udah mengaku begitu. Kayak aja aja mengakunya begitu. Iya gak tau sih. Sekarang orang kuliah apa kerja jadi apa sih. Maksudnya beda-beda gitu loh. Iya 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 iya. Lo teknik industri jadi media. Social media specialist. Pernah jadi social media specialist. Itu ngapain sih kalau kayak gitu loh. Gue sering banget baca. Baca itu dan gue. Apaan sih kerjaannya itu ngapain sih? Kerjaannya bias. Enggak. Justru dulu ini buat salah satu perusahaan gitu. Jadi perusahaan ini pengen karyawannya juga aktif social media. Aku yang harus mikirin orang-orang ini tuh upload apa aja per minggu. Atau tiap hari. Jadi aku harus mikirin topik-topik apa yang mereka bisa upload di hari ini atau minggu ini gitu. Di akun pribadinya apa? Di akun pribadi. Aku cuma kayak ngasih Excel doang. Terus mereka nih ya. Ini tugas buat minggu ini. Kalian bisa upload topiknya ini. Terus hashtagnya ini. Kayak gitu-gitu doang. Perusahaan apaan? Ada WTT. Mungkin jadi. Boleh nyebutin. Boleh. PLN. Oh lagi yang pas ini. Pas PLN Mobile ya. Gak tau namanya apa ya WTT ya. Lupa banget aku. Mungkin iya kali ya. Iya kayaknya dia termasuk yang gitu tuh. Jadi karyawannya dilatih biar bisa aktif sosial media. Bener. Itu aku yang ngurusin dulu. Oh. Jadi hampir semuanya jadi marketing kayak. Ah iya bener. Bener-bener. Hampir semuanya jadi marketingnya si PLN. Pinter ya. Ada orang nanya PLN. Iya ini PLN Mobile. Gua aja tau PLN Mobile itu dari karyawan PLN. Iya karena mereka sering update soal PLN kan. Iya. Iya itu aku yang ngurusin dulu pernah. Oh. Cuma abis itu sempet mau buka soto betawi. Udah sempet buka waktu itu. Cuma berumur 2 bulan doang karena pandemi. Jadinya review mainan. Oh. Lu emang suka kuliner? Ya suka. Maksudnya mau masak? Masak. Kalau masak gak bisa. Nah itu loh. Resep. Resep ibu. Nyokap lu emang jago masak soto betawi. Jago masak soto betawi. Nanti deh kapan-kapan ya. Soto susu kan? Iya. Pake susu. Iya bener. Bener itu kan? Gurih gurih. Ada beberapa yang ada yang santan juga sih. Ada yang santan juga sih. Ini tuh dicampur santan sama susu gitu sih. Iya iya. Ada yang tidak pake susu. Terus daging doang. Ada daging, ada babat, ada kikil. Ayamnya gak. Terserah. Ayam gak? Enggak. Emang soto betawi dia? Enggak. Ada juga yang dengan kuahnya soto betawi tapi dia pake ayam. Tapi emang enak ya? Enak ya? Enak juga. Enggak pernah nyobain man. Ada yang ditambahin biun. Kalau soto betawi enggak kan? Enggak. Kuah sama daging atau isi-isi an. Bener. Sanktoman. orang yang suka buka toko soto betawi kok mpngnya dikit banget sih ternyata mahal ya mpng mahal mpng kacang tuh kacang-kacang yang bagus yang guri-guri tuh katanya mahal-mahal 2 bulan doang padahal kan kayaknya kemarin itu pas lagi pandemi kuliner namanya gara-gara online cuman waktu itu sempat nyoba drop banget sih karena baru kan ya karena baru susah banget buat gain trust di orang-orangnya karena baru banget waktu itu jadinya yaudah fokus disini aja waktu itu bukannya di depok di mana? di depok lama oh di rumah? di ruko gitu masih ada rukonya tapi? rukonya masih ada buat apa sekarang? sekarang buat kayaknya buat tempat makan lain kalau sewa juga? waktu itu bagi hasil sama yang punya ruko jadi gak ada bayar sewa sebelum GDC ya? sebelum GDC bener berapa tinggal di depok? tinggalnya rumah-orang rumah-rumah dulu tuh di Citaayam terus aku pas ngonten pindah ke sawangan sekarang pindah lagi ke Cibubur di ruffles? di ruffles saya Cing Abdul tau? tau lah itu perumahan yang pertama setelah seruwe dari kan? gak tau tuh baru banget nih jadi anak Cibubur itu kan mahal-mahal loh kan ngontrak masih disitu? ya kontraknya juga mahal ya tapi oke sih lingkungannya sih lingkungannya iya oke banyak pensiunan katanya banyak pensiunan ya? banyak pensiunan gak tau sih kali itu pensiunan kaya-kaya orang kaya disitu Cing Abdul tau sih? kan gue dulu di Cibubur juga kerja gue itu di di kota wisata jadi kalau lo ruffles lurus ini yang ke arah Cibubur Junction oh Cibubur oh iya iya ada dekat situ dah tau kerja apa nih? syuting-syuting disitu syuting Abdul dan teman? bukan tukang bubur naik haji tapi kalau mau apa namanya set rumah orang kaya ruffles sewa oh gitu banyak itu yang gede-gede iya sih ada blok yang rumah gede-gede banyak iya gila sih itu jadi kalau mau set rumah orang kaya kita kena flash iya bener sih sewa disitu nyawanya bisa 8 juta sehari sehari kalau buat kalau buat syuting jaman dulu lagi itu hitungannya harian met harian enggak walaupun dia setiap hari pakai rumah itu ya dia gak mau tuh sewa bulanan tetap harian harian ya karena yang ambil untungnya disitulah pasti enggak sih si ininya si produk PH-nya oh kan dia bisa disewa bulanan tapi dia gak mau kenapa gak mau karena bisa bisa aja satu saat acara itu berhenti gitu lah rugi dia rugi ya sih cuma kan kalau dia tapi tetap 30 hari enggak pas syuting atau enggak juga enggak enggak juga enggak juga ya jadi kan misalnya udah gue udah sewa untuk 30 hari ternyata baru gue pakai 2 hari udah selesai udah selesai bungkus sama si TV-nya dia rugi tuh bener sih gitu karena setiap utungan produksi satu episode dimasukin juga itu sewa rumah 8 juta episode berikutnya sewa rumah 8 juta lagi gitu bokis-bokis emang iya iya banyak yang edit kalau syuting ambil temen enggak disitu cibur juga iya tapi di mewah namanya cibur banyak tempat syuting ya wih banyak kalau luruh ke arah lo emang jarang tuh cuman ke arah yang cibur yang kesana-kesananya dimananya perkampungan di danau di danau kalau belum lama nama yang lor itu iya apa nama danau tuman danau mewah-mewah yang di dekat arundina kan sudah sini ada danau tuh nama jadi cibur berapa jambore jalan jambore bahkan kalau yang tukang bubur naik aja itu satu kampung isinya disewain semua buset satu kampung disewain semua iya satu kampung satu er mungkin terus orang kampungnya tinggal dimana jadikan kalau dia disewa nih sewa tuh palingan satu rumah ntar ada satu kamar buat yang punya rumah oh gitu penuh banget penuh penuh banget emang tapi tiap hari rumah rumah yang biasa aja tuh satu juta setengah sewanya main buat mereka sih lumayan banget iya ada yang di bertahun-tahun ada yang beli rumah lagi ada yang bikin rumah memang untuk bikin rumah untuk disewain ada gitu begitu jadinya ini aku suka banget nonton abd dan temen sing aku suka nonton mama abdel buat bacol kenapa suka ya sama itu kenapa emang mama abdel itu jadi fantasi anak-anak kecil kenapa ya anak-anak kecil masih sih anak SMP kebetulan nonton SMP iya anak-anak SMP kan namanya juga baru puber cing iya tapi kok kok dia gitu bisa ya iya sih orang gue juga pakaian ini belahan-belahannya dulu kan masih belum di iya dulu masih ini jadi apa namanya kerah yang sampai segini juga masih bisa dipakai bener dulu itu masih bisa sekarang udah gak bisa sampai sudah gak bisa gitu jadi sendy pake bikini dulu mama abdel mana siang lagi juga bingung gue makanya gitu pake kemana-mana pake pakaian senam kan waduh pake pakaian cingabel sebelum abdel temen ada ini gak sih maksudnya di dunia entertain sebelum itu ada gue acara acara tapi acaranya tuh kayak namanya Republik BBM republik BBM ini kayaknya kita matiin aja kasihan deh saya cari perhatian kalau matiin dia kayak lagi ibadah gitu nah 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 dia duduk iya dia duduk jongkok akhir-akhir iya wah wah iya 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 gimana cingin dulu ada kenapa Republik BBM Republik BBM tapi gue terus masuk baru juga met maksudnya gak terlalu lama gue tahun 2007 lah 2006-2007 baru masuk TV iya bener sih iya baru 16 tahunan lah belum terlalu lama-lama juga terus kok bisa dipasangin ini kayak gue hostnya ya iya iya tapi beneran kepo loh ini iya kok bisa dipasangin kalau sama siapa sama temen sama temen sama temen tuh gue temen siaran sama temen tuh gue udah dari tahun 90 kenapa sama banget dong iya berarti dulu penyiar penyiar radio penyiar radio sama si temen kesini-sini udah pisah-pisah ketemu lagi ya tahun 2000 kan belum lama kan sempat disini kan ngobrol sama Udin aduh inget banget tuh muklis kalau mau minyak ya mau diambil yang siang apa yang malem yang siang yang siang ya awal malem justru kan ada mamanya enggak jadi malam-malam tuh jam-jam 8 jam berapa gitu terus dipindahin ke siang karena secara apa-apa aja data penonton katanya banyak anak kecil yang nonton enggak boleh ya maksudnya jadi dipindahin ke yang memang zaman anak kecil pulang sekolah gitu sekaligus oh justru malah ngejar malah ngejar malah ngejar malah ngejar orang sampai bingung juga itu kenapa anak kecil SMP itu pada suka itu suka mama Abdel bukan suka si kalau suka mama Abdel kan ketahuan maksudnya jokes-jokesnya itu bukan jokes-jokes untuk anak kecil masalahnya sama ini ini nge-review mainan juga beberapa malah aku kasih peringatan video ini bukan buat anak kecil kalau umurnya masih 15 tahun ke bawah nonton Koko Melon aja aku gituin tapi masih aja ada anak kecil yang nonton karena mereka mungkin penasaran kayaknya ya sama jokes-jokes yang bukan buat mereka justru ya apalagi mungkin anak-anak baru puber gitu iya-iya memang itu kalau di Abdel Teman emang jokesnya bukan buat buat anak kecil walaupun di tayangannya itu tayangan buat anak kecil jamnya udah coba sih itu dulu tapi Mama Abdel ya cakep banget masih Mama Abdel seksi gitu dia kayaknya ada satu lagi yang bukan yang tukang jamu yang tukang jamu wah tetehnya gede-gede ampe inget loh tadinya gak ada disini inget Mama Abdel inget siapa lagi ada tukang jamu Dewi namanya apa kabar gue juga udah lama gak ketemu itu tapi memang memang dipilih yang apa namanya bodinya seksi-seksi memang gitu memang memang sengaja dipilih bodinya seksi-seksi gue juga jadi inget deh tuh itu sih tukang jamu sama ini doang sama Mama Abdel Mbak Fitri juga lumayan terkenal gak yang yang itu yang yang jadi apa yang jadi yang sering dikecengin Udin lah pokoknya Mbak Fitri tetangganya mungkin pasti inget muka tapi lupa nama namanya tapi Mama Abdel inget abis itu Mama dan Naha abis itu Mama dan Naha duluan Mama dan Naha duluan Mama dan Naha beberapa bulan setelah Mama dan Naha beberapa bulan terus update mau dapat oh gitu itu jenius sih menurut aku karena jokesnya kayak ada yang repetitif kayak muklis tuh tetap lucu loh beberapa kali jadi pancernya dia udah tau orang-orang orang-orang udah tau tapi dia menikmati proses menuju bener kok si muklis gini amat ditipu berkali-kali masih dia percaya selalu ada selalu di cover tapi inget teman iya gitu lucu-lucu iya gitu teman mukanya begitu lagi mamaku juga nonton titip salam tadi mama dia nonton apa sama mama dan Naha juga nonton dia update nonton mamanya juga iya enggak dong enggak tau sih umur lo berapa ya 25 umur aku 25 mama ada 61 oh lo anak paling kecil paling kecil man gak bedanya jauh juga 9 tahun juga mau gue bedanya doang iya lumayan tapi rata-rata orang yang ketemu sama gue memang sekarang nih gue bekerjanya sama orang-orang yang bapak atau maknya seumuran gue gitu ya lo beda 27 tahun jadi waktu itu gue lagi ngapain tuh 27 ya lo baru ea-ea bisa ada disini bareng memang kacing dulu nonton abdel temuan sekarang bisa disini bisa gitu hidup ya makanya sekarang lo masih rata-rata orang yang lo temuin atau lo ajak kerja masih ada di atas apa di bawah ya ada yang di atasan di bawah tapi sampai satu titik ntar lo kayak gue nih hampir semuanya ketemunya malah sama yang lebih muda dan orang tuanya seumuran pasti sih semoganya bisa selanggeng cing abdel ya amin amin ya robbalah amin itu dia gak nyangka juga nih bisa diundang dulu nonton doang cing inget juga dulu nih dulu tuh beli main yang terakhir kan 3 SMP itu tuh hamin seminggu pas UN panik dong orang tua waktu itu aku sakit hepatitis tiba-tiba hepatitis A seminggu sebelum biaya nasional nah terus karena panik dimingin-mingin yaudah nih biar cepet sembuh mau dibeli mainan apa beli mainan toy story waktu itu itu biar cepet sembuh sama tiap hari setelin abdel temon kenapa ya dikasih liat mama abdel bu kali disuruh sama dokter cowok keluarin hormon-hormon ini ha 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 kocek dah ya kehidup emang sulit diterkai ya memang sayangnya iya 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 oke lah met terima kasih udah hadir disini terima kasih sudah mengundang cengabdel mudah-mudahan sehat terus berkah terus sudah merit belum tapi calon udah ada insyaallah udah ada cibubur udah ada udah tinggal merita doang ya iya iya mudah-mudahan saya segera mungkin lah bisa terrealisi apa yang direncana amin amin thank you sekali lagi makasih cengabdel dan bang rahman dan semuanya sudah mengundang makasih juga udah kasih gue walaupun kalau gue punya ya palingan gue akan mainin cuma dua hari habis ini tinggal dipajang tinggal kebanggaan gue punya ini bener siapa lu kan di rumah juga gak mainin lagi sekarang mainin buat nyari duit iya tapi buat ini enggak kan enggak sih enggak dimainin terus sih tinggal jadi kebanggaan gue punya ginian bener buat anak cucu lah ntar iya 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 ini yang kotak-kotak ya investasi investasi gue rasa bakal udah jadi kebutan primer bang buat gue mas sekarang beli mainan kalau cari berita yang ini ada mainan baru itu ada gak? kagak ada sih jadi lu harus cari sendiri jadi lu harus cari sendiri jadi biasanya yang seliburan di sosmed aja yang di tiktok di instagram yang lagi rame apa nih terus cari di e-commerce beli jadi review deh jadi duit dah jadi duit oke thank you ya kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya selamat menikmati